Sahabat sini, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayabusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat sini, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian, yaitu mendesain ukiran, merangkai ornament-ornament menjadi ornament yang klasik. Yang pasti kita menggunakan rumus. Nah, di rumus kali ini saya menggunakan empat rumus yang cukup sederhana. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi rumus yang keempat rumus ini sudah sering saya berikan kepada kalian di video-video sebelumnya. Ini saya sering menggunakan rumus-rumus, empat rumus yang seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengolah keempat rumus ini menjadi ornament-ornament ukiran yang sangat keren dan juga klasik seperti ini. So, ikuti terus videonya. Dan jangan sampai di skip-skip biar kalian tahu dan paham bagaimana cara merangkai ornament yang sederhana seperti ini menjadi ukiran yang klasik. Nah, sahabat sini, ornament yang saya berikan ini bisa digunakan di media kursi, dipan, atau kaca cermin yang oval itu ya, atau lingkaran, atau yang bulat. Itu bisa, itu akan menjadi tambah klasik lagi. Sahabat sini, belajar mendesain ukiran itu sangat penting sekali. Terutama buat kalian yang masih pemula, karena suatu saat kalau kalian sudah bisa memahat, bisa lancar memahatnya, customer kalian pasti akan minta yang nyeleneh-nyeleneh. Ornamen yang gini, gini, gini. Nah, kalau kalian sudah bisa menguasai, kalian nggak akan ada kata sulit, pasti kalian langsung, oh gini, gini, gini. Ternyata gampang, hanya menggunakan rumus-rumus, kalian nggak akan bisa. So, buat kalian yang serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel GakUkir dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel GakUkir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. So, jangan sampai ketinggalan. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke, sahabat sini, saya sudah mempersiapkan rumus yang nomor 1 seperti ini ya. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, tahap yang pertama, kalian harus membuat garis setengah seperti ini ya, karena ini gambarnya hanya setengahnya saja, nanti kita mirurkan. Terus, langkah yang pertama, kalian bikin dasaran seperti ini ya, ini setengah dari gambarnya, ini kalau misalkan utuh itu seperti ini ya, seperti telur. Tapi, di atasnya dikasih gambar rumus yang nomor 1. Jadi, akan seperti ini ya, nanti bentuknya seperti love gitu loh, tapi sebenarnya ini basicnya dari ovalnya telur, tapi ujungnya kita bikin motif gambar rumus yang nomor 1. Jadi, kalian harus latihan terlebih dahulu ya, sebelum kalian merangkai ornamen yang saya contohkan seperti ini, kalian harus latihan di masing-masing rumus yang sudah saya berikan. Nah, kemudian, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2 di bagian atas, karena ini setengahnya ya, saya menggambar hanya sebelahnya saja, ini posisinya ada di tengah, jadi saya gambar seperti ini ya. Terus, kemudian, selanjutnya di bagian sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Jadi, ini langsung disambung seperti ini ya, kalian bisa menirukan seperti ini. Dan jangan sampai lupa, coretan ornamen, kalian juga harus menggambar ya, ini penting sekali karena ini membikin ornamen menjadi bagus. Selanjutnya, di bagian sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Ini nomor 1 ini saya membuat sebagai dasaran ya, jadi dasaran antara sambungan-sambungan, tapi bentuknya akan seperti ini. Jadi, bikin dasaran terlebih dahulu, kemudian kita bentuk rumusnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Di bagian atas. Kemudian, ini ya, langsung disambung. Bagian bawah juga sama. Kita bikin pelungkerannya, pelungkerannya itu menggunakan gambar rumus yang nomor 1. Nah, ini bagian yang atas ini saya double, seperti ini. Nah, kemudian, ini ya, di bagian sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Jadi, ini langsung, kenapa ini saya tidak lanjut sampai bawah, karena ini langsung ada sambungan. Ini nanti gambarnya berada di atas, maksudnya menumpuk ya. Jadi, gambar yang sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Ini saya sahapus, biar gambarnya rapi, biar tidak banyak coretan. Biar kalian tahu bahwa gambar yang nomor 2 ini berada di atasnya. Nah, kemudian, di bagian sebelah sini, saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Jadi, ini tidak langsung disambung-sambung, tapi ditumpuk-tumpuk terlebih dahulu, jadi nanti akan menyambung. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini menjadi seperti ini ya. Selanjutnya, di bagian sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Gambar rumus yang nomor 3 ini lumayan rumit ya, kalau bagi kalian yang masih pemula. Tetapi, kalau kalian yang sudah mengikuti gerak-gerak sejak mulai awal, pasti kalian bagian nomor 3 ini bukan hal yang sulit lagi. So, buat kalian yang masih pemula, latihan terus, dengan disiplin, menggambar, setiap hari itu menggambar rumus-rumus, biar kalian lancar, agar merangkainya tidak kesulitan. Oke? Kemudian, setelah ini kita lanjut ya. Tapi jangan lupa, ini coretan ornamennya jangan sampai lupa ya. Jadi, coretan ornamen ini juga membuat gambar menjadi bagus. Nah, kemudian, di bagian sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Nah, gambar nomor 1 ini mungkin kelihatannya simple, tapi sebenarnya, meskipun simple, itu juga diperlukan latihan ya. Jadi, kalian harus latihan yang rajin, yang benar-benar, pokoknya disiplin ya, biar kalian tuh rapi menggambarnya. Kemudian, di bagian sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Jadi, ini saya sambung langsung, saya kambung dengan gambar rumus yang nomor 4. Di bagian sebelah sini, saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Jadi, berjajar ya, di bagian sebelah sini. Kemudian, yang bawah ini, saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Yang nomor 4 ini, lumayan sangat mudah ya, gambar yang nomor 4 ini. Nah, selanjutnya, di bagian atas, yang sebelah sini, saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2, tetapi tinggal menyambung saja. Jadi, bentuknya akan seperti ini. Ini cukup mudah. Nah, kemudian, di bagian tengah ini saya tambah, saya tambah garis seperti ini ya. Terus, saya tambah, gambar menggunakan drawing pen atau spidol. Jadi, ini biar lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami. Kalau tadi kan menggunakan mesil banyak corretan-corretan, jadi kita bikin menjadi rapi, biar kalian semakin faham. Oke? Nah, sahabat sini, saya ingatkan kepada kalian, buat kalian yang masih pemula, terutamanya yang masih pemula, latihan terus gambar-gambar rumus yang saya berikan. Meskipun itu suatu hal yang simple, itu kalian dalami, kalian pelajari sampai lancar. Nah, kalau kalian sudah lancar, kalian akan bisa merangkai ornamen-ornamen mulai yang sederhana, yang rumit, sampai yang klasik, itu bisa. Jadi, kalian, kalau kalian sudah bisa menguasai rumus-rumus, kalian mau bikin motif yang berbentuk apa saja, kayak model gimana saja, pasti bisa. Nah, jika kalian belum bisa memahami, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau bisa langsung DM di Instagram saya, atau misalkan kalian ingin langsung ngobrol secara langsung, kalian bisa jabri melalui via WhatsApp, kalian bisa langsung hubungi saya melalui WhatsApp. nomornya sudah ada di pojok ini, dan Instagram saya juga ada di pojok ini, kalian bisa langsung hubungi, insya Allah nanti saya akan balas, oke? Nah, buat kalian yang benar-benar serius, belajar seni ukiran kayu, saya ingatkan kepada kalian ya, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gira Ukir, dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gira Ukir ini, akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukir. Jadi, jangan sampai ketinggalan, karena saya akan membagikan semua ilmu yang saya punya di channel Gira Ukir ini. Dan semoga Gira Ukir bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa berguna buat kalian semua, terutama yang ingin belajar seni ukiran kayu. Nah, sahabat seni, di video ini, di ornament ini, saya kasih arsiran-arsiran pensil, sebenarnya arsirannya sih acak-acak ya, biar terlihat gambarnya itu semakin bagus, tidak seperti biasanya, cuma sekedar hambar ini, saya kasih arsiran-arsiran, biar kalian tuh bisa berimajinasi bagian mana yang harus dibikin cembung atau cekung. Nah, kalian bisa membayangkan kan, kalau misalkan paling gelap, arsiran yang paling gelap itu berada di menjorok ke dalam ya. Nah, untuk yang saya kasih spidol yang hitam ini, yang saya blok menggunakan spidol hitam, ini kalian bisa bentuk menjadi kerawangan atau peleman. Kalau kerawangan itu namanya ukiran bolong, kalau peleman itu ukirannya tidak bolong. Nah, kalian bisa contoh ukiran-ukiran yang sudah saya upload sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, ini saya akan memirorkan gambar ornamen menggunakan kertas kalkir. Ini banyak ya teman-teman yang bertanya, kertas kalkir itu apa sih? Kertas yang kayak gini itu kertas yang biasa digunakan untuk membuat layang-layang. Kalau di tempat saya itu, biasa dibikin layang-layang. Tetapi juga bisa digunakan ibu-ibu rumah tangga, biasanya itu dibuat buntel madu mongso. Itu biasanya kalau mau lebaran ya. Kalau mau lebaran itu banyak ibu-ibu yang ada di desa bikin jajanan-jajanan. Nah, bungkusnya itu pakai kertas kayak gini. Kertas ya biasa dibikin kertas madu mongso itu loh ya. Atau jenang dodol, kayak gitulah. Nah, ini sudah saya balikkan. Maksudnya sudah saya mirorkan. Nah, kemudian ini saya perjelas menggunakan spidol atau drawing pen. Kalau kalian nggak punya drawing pen, ya bisa menggunakan spidol. Atau bisa menggunakan bullpoint atau sejenis itulah. Nah, selanjutnya ini saya kasih arsiran ya. Sama seperti tadi. Nah, ini saya skip ya. Kalau saya bikin gambar terus pasti kalian akan bosan menonton. Jadi ini saya skip hanya menggambar hanya sedikit saja. Arsirannya maksudnya. Jadi nanti bentuknya akan seperti apa. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi simak terus. Nah, ini kemudian saya perjelas yang bagian kerawangan atau bagian pelemahan. Ini saya blok menggunakan spidol. Biar warnanya hitamnya pekat, kayak gini. Jadi kalian ini bagian ini bisa dibolong atau bisa dibikin pelemahan. Terserah kalian mau bikin ukiran, mau bikin kerawangan atau pelemahan, itu menurut kalian sendiri nyamannya bagaimana. Atau bisa sesuai dengan request customer kalian. Oke? Nah, dengan 4 rumus hasilnya akan seperti ini. Oke? Selamat mencoba dan semoga sukses di dunia seni ukir. Oke? Sahabat seni, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memotivasi dan menginspirasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukir. Oke, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya. Salam jiwa seni. Selamat menikmati.